bantuan apa toh mbak menawal aku bisa bantu mbak enggak iseng, karena kemarin lu ke ponan eh ponan iya ke dulur ponan masih bilang kayak gitu dulur tapi iya dulur ponan ya enak mau kesini terus liat soko liat itu iseng di malam ceget-cepetan ngotong lu oh, liat enak nih ponannya sampe ke iseng soros-sorosnya ngewaduh mbak ben ga mulah-mulih, mulah-mulih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mbak enggak apa-apa, bagaimana? enak, bagaimana? gini lho ngutanya panjenengan itu ejen sinar saya ngewaduh kenapa? panjenengan itu ejen sinar saya ngewaduh bukan terus? saya bukan ejen ya mbak, kenapa toh? eh enggak tak kira sampe mana ngewaduh kesundi ejen hehehe bukan bukan biadabang tak kira sampe kesundi ejen mau tanya misalnya aku takpun sama PT di Cabang Malang ini enak enggak cabangnya ngotong luis PT Cabang Malang? enggak oh ada cuma pusatnya tetap ke Jakarta nanti pusatnya oh kok salah iya ya lho ngutong iya ya prosesnya berodoh soro gimana? kira lu panjenengan kerja di ejen di ejen ini makanya aku pencapan di Cabang Malang ingin minta bantuan menurutku bantuan apa toh? aku bisa bantu mbak oh enggak iseng karena kemarin lho keponaan eh ponaan iya ke dulur ponaan masih bilang kayak gitu dulur tapi ya dulur ponaan kayaknya mau ke sini terus lho isokoh kayak PT di Malang cebut-cebutan ngotong lu lho lho nih ponaannya sampe kayak iseng soro-soro seng waduh no mbak ben ga mulah-mulih mulah-mulih hehehe lho 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 kalau bisa tuh, miter data terus dibantu untuk cepat dapatkan majikan kayak gitu kan, ya itu itu ini ya masuk ya masuk ya masuk, ya masuk ya masuk, ya masuk ke PT, terus kemudian, kemudian datang, kekono, mana tahu gak tahu loh, mis ya, gak apa-apa, suruh datang ke PT dulu, kayak gitu, belajar tapi sejauh ini, selepas Hongkong dibuka kembali pesaing semakin besar, kayak gitu kan jadi yang X non-X itu kan juga banyak sekali yang proses di PT-PT Indonesia, kayak gitu, jadi yang non-X itu harus bersabar estimasi 6-1 tahun itu pengalaman yang saya temui iya, pengalaman yang saya temui di PT-PT jadi, hampir 4 bulan itu masih belum dapat majikan prosesnya, banyak juga yang MD, karena gak sabar untuk prosesnya, kayak gitu pokoknya sekarang yang non-X-non-X itu untuk ke Hongkong itu harus bersabar sabar dan terus semangat begitu siap oh, gak apa-apa, gak apa-apa oke, mbak oke, yuk sami-sami wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh oke, teman-teman ya ini pengen daftarin ponaan ini ke Hongkong ponaan ini non-X jadi, pengen ditumpang ini lah jadi, mungkin enak buli ini apa budi ini di Hongkong jadi, wong tuan ini ku nitip ini nitip ini anak ini jadi, ponaannya ya ponaan kepingin ke Hongkong nah, begitulah Hongkong jadi, idaman setiap teman-teman yang lihat ke Hongkong karena, apa dilihat dari gajinya itu melekenuk gaji ini oke tapi, prosesnya itu wow jadi, kadang kita yang mungkin masih muda atau medium atau usianya 40 tahun ke atas pengen ke Hongkong itu untuk belajar bahasa jauh susah belum tentu nanti masalah pekerjaan belum tentu nanti masalah masakan-masakan jena kayak gitu kalau kita gak siap untuk semuanya ya sangat-sangat gak siap itu ya resiko kayak gitu loh jadi, persyaratan untuk datar kebit itu ya siapin aja KTP, kakak, akte, ijazah, buku nikah terus, kartu BPJS itu adalah syarat utama kalau kita mau kerja ke luar negeri kalau kita gak punya ijazah kalau kita gak punya akte kalau kita gak punya kakak kalau kita gak gak ada KTP kayak gitu ya, semuanya kita harus siapkan dulu namanya kan juga sebuah persyaratan mutlak dan semuanya itu bisa kita buat ke Balitisho ke Jamatan Desduk Capil kayak gitu tapi, kalau kita obasiti agak gilem pengenin jaga NEPT nanti kalau dapat potongan yang gede terus habis itu sambat ngeluh komplain sambat ngeluh komplain itu karena apa sih sebenarnya karena kita dapat majikan yang kurang pena kayak gitu loh nah, kadang kita juga dikasih majikan yang pena kena pengaruh teman-temannya yang di Hong Kong overcharging overcharging yang seharusnya potongan di Hong Kong itu 16 sekian menjadi 2000 sekian nah, akhirnya gak terima gak gilem bayar potongan padahal kita gak mengoreksi diri kita sendiri ya sebelum kita masuk ke Hong Kong itu data-data kita itu beledru KP ada yang gak punya KK ada yang gak punya IJSA ada yang gak punya KTP kayak gitu tapi pada kenyataannya semuanya bisa dibantu sama pihak PT lewat jalur tikus tapi kan pasti bayar kayak gitu kan nah habis itu reling peringas-peringis rekat demen ya jadi ya prosesnya seperti itu teman-teman ya jadi gak usah bingung gak usah panik gak bagi siapa aja yang punya ponaan anaknya atau mantu nih kepingin ke Hong Kong ya suruh masuk ke PT diajar dulu di PT bahasanya terus masalah pekerjaan rumah rumah tangga loh ya kita tuh kerjanya rumah tangga loh anak jaman now satu hari suruh ngepel dua kali waduh ngapalan si Kile si Kile gak apalan niku wis kerasa niku moh kayak gitu loh apalagi kalau di Hong Kong itu oke lah Hong Kong rumahnya kecil gak perlu mungkin dipel dua kali tapi paling tidak kadang kemajikan Hong Kong itu minta ngepelnya itu pake tangan supaya apa sing ngelempit-ngelempit bagian sing gak ketok moto itu bisa bersih kayak gitu loh jadi apa mungkin kita dari kecil itu ngepel pake tangan di Indonesia susah bahkan sedikit sekali yang melakukan hal itu pekerjaan rumah ngepel pake tangan di Indonesia mayoritas ngepel itu wis pake tuding wis pake bokong ngis nyelonggur nyelonggur kayak gitu itu pun belum tentu satu hari satu kali kita mau ngepel di Indonesia paling tidak paling bihanter iku nyapu nah kalau di Hong Kong nyapu itu kan gak pake gak patek payu kebanyakan di Hong Kong itu kan satu dilahap semuanya yang dari atas-atas baru kalau ada kotoran gelondongan gedi-gedi baru kita sapu kalau gak ada ya langsung dipel kayak gitu loh karena kan di Hong Kong mayoritas kan debu BDN bukan bukan laran yang kiranya sewampah besar banget kayak gitu kan terkecuali kalau main deso mungkin banyak daun-daun yang jatuh kayak gitu ya otomatis kan harus disapu kalau di rumah-rumah perkotaan apartemen kayak gitu mayoritas vakum vakum cleaner kayak gitu loh jadi sampahnya itu divakum supaya apa kalau kita sapu itu kan debunya bertebaran kemana-mana dan orang Hong Kong gak suka kayak gitu makanya hanya masalah nyapu ngepel lap-lap aja beda cara namanya sama nyapu ngepel lap-lap kayak gitu ya tapi caranya itu beda di Hong Kong itu kebanyakan dilap dulu semua peralatan pernak-pernik rumah majikan baru divakum terus dipel kayak gitu jadi jarang sekali yang nyapu pakai sapu sepet kalau di Indonesia kan kebanyakan sapu sepet disapu war-war-war-war-war-war terus habis itu habis itu disulai gebuk 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 gebuknya kemana-mana kalau kita setiap hari melakukan hal itu satu hari satu kali itu bagus sekali apalagi di Hong Kong kerjanya juga non-stop wis harapin beleh bokong wis rata-rata gak bisa bagi pemula loh ya tapi kalau wis sudah dimbay Hong Kong wis ngerti tek-tek aneh Hong Kong yaudah nyantai tapi sebelum kita mau kita sebelum nyantai untuk kerja di Hong Kong otomatis kan kita harus perjuangan dulu di awal itu hampir semua teman-teman yang di Hong Kong sudah 10 tahun 6 tahun hampir puluhan tahun itu di Hong Kong pasti merasakan adaptasi majikan pertama kali di Hong Kong itu pastilah harapin beleh bokong gak wis gak meng majikan aku anak getok CCTV gak yuk nah itulah perjuangan teman-teman ya jadi siapapun yang kepengen ke Hong Kong terutama yang non-ex punya saudara di Hong Kong jadi tolong jangan bermanja-manja karena ya ojo ngalem karena ojo ngalem ya ojo di alem harus tatak harus kuat kayak gitu loh karena Hong Kong itu bukan tempat untuk main-main tapi tempat untuk bekerja secara smart jadi bukan untuk kerja secara ngrundel atau ngeluh baik gitu ya jadi harus smart smartnya seperti apa jadi jadwal dari pagi sampai malam bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah itu secara nyaman karena apa kita tahu atur strategi oh hari ini harus bangun jam sekian gosok giginya penselapan buat majikan anak majikan mungkin nenek loyankah kayak gitu jadi terus habis itu mungkin nanti harus bantuin anak bangun belum nanti neneknya atau kakeknya kayak gitu loh jadi semuanya itu harus perlu strategi kalau kita gak punya strategi pulau enak apa-apa telepon anak apa-apa telepon budi anak apa-apa telepon buli kayak gitu loh ya semangat aja untuk teman-teman yang lagi berjuang saya bukan pemilik PT jadi mohon maaf tidak bisa untuk membantu yang selebihnya untuk prosedur atau proses di PT saya juga bukan pemilik agensi kayak gitu ya jadi semuanya kita proses harus melalui agensi kayak gitu saya hanya mungkin waro-waro aja info-info ter up to date jadi kalau ada teman-teman yang butuh-butuh info ingin-ingin tahu saya akan memberikan info setahu saya sebisa saya ya gitu ya sangat-sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video bye 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 bye